Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengirim bantuan senilai 1,87 miliar rupiah untuk korban bencana gempa Cianjur, Jawa Barat. Bantuan diberikan dalam bentuk makanan, bahan pokok, dan bantuan uang tunai. Bantuan untuk korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat terus berdatangan, salah satunya dari Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bantuan ini berasal dari dana yang terkumpul dalam 2 hari dari OPD Jawa Tengah, BUMD Jawa Tengah, Bank Jawa Tengah, PMI, Basnas, Dompet, Duafa, Korpri, Yayasan, Telogo, Rejo, PT. Sukun, dan Polda, Jawa Tengah. Bantuan ini dikirimkan melalui jalur darat ke sejumlah titik pengungsian di Cianjur, Jawa Barat. Total bantuan yang diberikan senilai 1,87 miliar rupiah. Bantuan berupa bahan pokok, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, perlengkapan pengungsian, hingga uang tunai. Saya senang kawan-kawan dengan semangat, dengan kegembiraannya mereka membantu masyarakatnya. Tentu saja mudah-mudahan warga yang ada di Cianjur diberikan kekuatan dan kemudian bantuan ini manfaat. Namun demikian saya minta, tidak hanya logistik dan uang, tapi tenaga juga penting. Ganjar juga menjelaskan bakal menyalurkan bantuan hunian sementara untuk korban gempa Cianjur. Saat ini pihaknya bersama beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah sedang menggodok desain huntara tersebut. Jika diperlukan, Provinsi Jawa Tengah siap membantu pembangunan huntara tersebut. Upaya ini masih terus dikomunikasikan dengan Gobernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Tim Liputan, Semarang, Jawa Tengah.